Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erik Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi koalisi ini sudah dapat dipastikan, bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya dikasih pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erik Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Sulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk calon pres dan calon pres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!